Hai, selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian lagi nih? Luar biasa, luar biasa, gimana kegiatan kalian dalam seminggu kemarin? Menyenangkan, kebursahankan, menyebalkan, atau bisa saja? Saya berharap kegiatan kalian pada minggu lalu sangat menyenangkan dan dimungkat bagi kalian. Oke? Oke baik, pada kesempatan kali ini atau pertama kali ini, saya akan membahas gimana nih beretika yang baik dan benar bila kalian ketinggalan pembelajaran atau informasi ketua kelas yang tidak terlalu aktif dalamku, berikut tata, bahasa, dan sikap bagaimana. Nah, oke? Antusias? Harus antusias, ya. Oke, pada pembelajaran kali ini, saya akan menanyakan sebuah video yang bisa kalian lihat. Bermuda dalam video dilakukan dua kali. Yang pertama, kalian akan melihat videonya sendiri. Yang kedua, kalian mengingat-ingat nih videonya dan saya akan sedikit menjelaskan. Baik? Oke. Bermuda dalam video selanjutnya. Bermuda dalam video selanjutnya. Bermuda dalam video selanjutnya. Oke, teman-teman, gimana? Sudah dilihat videonya? Baik, saya akan memutatkan sekali lagi video ini dan saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian. Baik? Oke. Kita percepat saja ya. Oke, yang pertama itu sopan santun dalam sikap, bahasa, yang digunakan pembelian salam menulis nama dan kelas. Jadi, ini dilakukan jika kalian bingung untuk menjelaskan tugasnya. Ini, ya kalian memberi salam kepada guru kalian misalkan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, bu. Oke, lanjut. Oke, yang kedua, membaca isi grup kelas karena grup kelas merupakan informasi yang paling penting untuk setiap siswa. Siswa, jangan pernah melewakan melihat atau membaca guru kelas. Mengapa? Karena guru kelas itu grup yang paling penting untuk kalian, apalagi pembelajaran daring seperti ini. Baik? Karena guru kelas ini, ya salah satu kunci informasi yang kalian dapat dari guru misalkan, dari ketua kelas misalkan. Seperti itu, digunakan guru kelas ini dengan baik. Jangan dibuat seperti guru kelas yang lain, yang guru kemain kalian, jangan ya. Tapi, ini benar-benar guru kelas kalian yang sangat penting. Baik, saya percepat saja ya, biar tidak memperusankan untuk kalian. Oke, yang ketiga, menghubungi ketua kelas bila merasa tertinggal. Jadi, di sini ketua kelas itu sebagai tangan kanan guru pelajaran kalian. Ketua kelas harus aktif ya. Dalam grup kelas ini harus membagikan informasi yang dia dapat. Dia dibantu dengan sekretaris misalkan, ya kan, dan seksi-seksi lainnya. Jadi, ya ketua kelas, tugasnya banyak dalam pembelajaran daring ini. Oke, semangat untuk ketua kelas. Kita lanjut dan saya percepat. Oke, baik. Yang keempat, berkomentar dengan baik, yaitu dengan bijak dan memperhatikan komentar yang seharusnya dilontarkan. Yang sudah saya bilang, pada awal, guru kelas ini sebagai guru yang penting untuk pembelajaran daring kalian. Tolong bedakan guru kelas dengan guru main kalian. Karena di guru kelas ini ada guru mata pelajaran kalian. Tutup kata kalian harus dijaga ya. Jangan seenaknya. Kalian tidak maukan kelas kalian dicap sebagai anak-anak yang berkata kasar? Oke? Tolong dijaga ya tutup kata-kata. Baik. Saya percepat. Yang kelima, yaitu carilah waktu yang tepat untuk membaca isi grup secara keseluruhan. Yang pertama, menghubungi tepuk kelas terlebih dahulu. Tua kelas sangat penting ya. Yang kedua, menghubungi guru mata. Ini juga tutup kata kalian. Jaga ya. Yang ketiga, yang terakhir, menghubungi dari kelas. Bila kalian merasa nih, kok petua kelasnya tidak membahas pesan saya? Kok guru mata pelajarannya tidak membahas pesan saya? Ya sudah, menghubungi dari kelas. Lari kelas akan menghubungi mata pelajaran kalian. Baik. Yang terakhir, ingat. Guru adalah orang tua kita. Mereka mempunyai kesibukan di luar jam mereka mengajak kita. Hargailah burumu seperti kami mengadai orang tuamu di rumah. Ingat ya, guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru yang mengajakkan kalian. Oke? Oke baik. Pembelajaran kita atau materi yang saya sampaikan sudah selesai. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, dari tips-tips ini, apa sih? Ya, tutup kata kalian, sikap kalian, walaupun tidak ditemu langsung, tapi sikap kalian harus dijaga ya. Oke, bahasa kalian. Mempunyai guru kelas sebaik-baiknya. Jangan meng-samakan guru kelas dengan grup lain kalian. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Lalu, pemberian salam yang terpenting pada saat kalian ingin menanyakan kepada guru mata pelajaran kalian. Baik? Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Minggu depan, saya akan memberikan tips atau trik lagi lah ya untuk kalian dan bisa diterapkan. Diingat ya, teman-teman. Pada tips-tips ini, oke, jangan ada yang salah lagi. Baik? Bye-bye.